bismillah, di video kali ini kita akan bahas sedikit center tangan semalangisak edisi setelah di upgrade ya kira-kira apakah cukup signifikan kita bahas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita membahas barang pria unik ya di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang center tangan semalangisak setelah di upgrade LED nya ya menggunakan yinding 6500 kelvin ya untuk tin warnanya ya nah untuk spesifikasinya ini sebenarnya sama-sama saja hanya saja di bagian LED nya ini diganti dengan yinding ya cuman bentuknya ini memang sama ya seperti bawahnya tapi nanti teman-teman bisa lihat lah untuk perbedaannya apakah cukup signifikan ya terus disini kita juga pakai clip ini jauh lebih cakep alasan kita upgrade karena ini memang compact dan bagus bentuknya ya menurut saya pribadi oke zoom in zoom out nya ini juga cukup enak cukup lancar ini compact lah pokoknya bagus ini untuk clip nya ini kita pakai convoy S2 plus kalau tidak salah seperti ini untuk detailnya pengecasnya sudah type C oke seperti ini untuk detailnya kita pakai baterai apa ya sebentar kita coba buka dulu ya oke ini kita pakai baterai NCR nanti kita akan tes juga dengan baterai NCR ini ya oke kita masukkan dulu oke ini sudah jadi untuk upgrade nya itu hanya di bagian LED nya saja ya untuk driver nya juga masih bawaan oke ini kita di order ya masya Allah seperti ini oke kita langsung ke sana ya untuk tes jaya di luar rongan apakah perbedaannya cukup signifikan untuk bawaannya kita langsung ke sana ya oke kita sudah sampai di lokasi pengatasan cahaya di tingkat biasanya perjalanan kita di rumah setengah jam dan kita akan mengetes cahaya dari center Semalysak EDC yang sudah di upgrade untuk LED nya ya kita langsung matikan flash nya oke sebelum kita tes cahaya center Semalysak setelah di upgrade kita mau sebilikan sedikit cahaya center terbaru kita ya kita nyalakan nah ini model low high medium mungkin ya dan ini turbo nya masya Allah seperti ini ya masya Allah ini turbo nya ya karena percaya nya bagus sekali mantap kira-kira ini setelah apa simak terus dan tonton terus channel kita ya oke kita langsung nyalakan bismillah boom masya Allah ini jauh lebih terang ya masya Allah lebar ini lebar bahkan ini lebih lebar daripada sebelum kita upgrade ya teman-teman bisa melihat disini untuk modenya kita coba modenya ya nah bisa langsung padam mode pertama terang kedua ini redup dan ketiga ini redup sekali mungkin ini low nya ya dan ini untuk strobo oke kita coba di model low di jarak 5 meter masih terjangkau ya ini center belum kita zoom oke seperti ini untuk low nya untuk medium nya juga seperti ini sudah cukup medium oh ya informasi kita pakai baterai dari ncr atau baterai bawaannya kita lupa ini kita tidak buka ya oke ini di mode paling terang 30 meter terlihat jelas oke ini 30 meter terlihat jelas kita coba zoom sedikit nah ini masya Allah ya untuk tune warna ini 6500 kelvin natural ya jadinya ya oke seperti ini untuk zoom nya memang tidak runcing karena pantulan lensanya ya seperti ini jadi untuk zoom nya itu agak lebar oke sekarang kita coba di jarak 70 meter di pohon biasanya nah ini terlihat sangat jelas kita belum zoom pol sup nah ini kalau di zoom pol ya seperti ini terlihat sangat jelas Masya Allah ya oke ini sudah mulai hangat di 2 menit ya sekarang kita coba untuk 150 meter apakah terjangkau set 150 meter ini terjangkau ya ini sepertinya step down kita coba matikan dulu set kita coba lagi bismillah boom step down hanya sedikit jelas ya set Masya Allah oke sekarang kita coba jalan-jalan disini apakah ada airnya yap ada airnya tapi butak seperti ini sumbol nya nah ini kalau natural itu warna dari pohon nya bagus ya terlihat segar silau loh ini loh kalau langsung seperti ini ya 70 meter terlihat sangat jelas jalan-jalan sedikit cut off nya juga rapi ya ini mulai panas ya tidak panas sekali ya hangat lah hangat menuju panas ya sekarang kita coba sambil jalan ya oke sekarang kita coba untuk tes sorot nya bismillah boom Masya Allah seperti ini ya kita coba di jarak 210 meter terlihat sangat jelas ya di 300 meteran di situ masih terlihat jelas Masya Allah set itu di mungkin 350an yang masih terlihat jelas sekarang kita coba di jarak 500 meter ya lebih di masjid biasanya set coba zoom set nah waduh lampunya masih dinyalakan ya tapi dari pantulan kacanya itu terlihat ya nah oke teman-teman bisa melihat disini untuk pantulan kacanya itu terlihat ya apalagi ini kalau lebih runcing pasti lebih pekat ya oke dari pantulan kacanya terlihat 500 meter Masya Allah 400 meter soalnya masih terlihat cukup ya nah itu di rumah itu terlihat jelas oke di 300 meteran lebih itu ya seperti ini ya 500 meter kita coba lagi set oke terlihat tipis karena ini memang kurang runcing ya tapi terlihat di pantulan kacanya itu ya oke saatnya kita kembali di tempat biasanya oke sekarang kita coba langsung jalan bismillah boom hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton